Anies Baswedan memang layak jadi seorang pemimpin negara Dalam kesempatan deklarasi Anies Baswedan porpresiden dari Partai Persatuan Pembangunan Anies mengajak para relawan untuk tidak menjelekan siapapun Lebih baik tunjukkan kebaikannya Selanjutnya, bawa rekam jejak, jangan turut menyebarkan hoax Tunjukkan perjuangan kita adalah perjuangan yang bebas dari hoax Perjuangan yang membawa pesan-pesan yang kredibel Pesan-pesan yang bisa dipercaya Dan terakhir, mengajak ke semua masyarakat Siapapun itu baik yang pro dan kontra Untuk bergabung bersama-sama membangun Indonesia lebih baik Buat semuanya para relawan, mari kita pastikan Bahwa kita bukan rombongan yang mempecah belah Kita rombongan yang mempersatukan Jangkau semuanya Tidak perlu menjelekan siapapun Bapak Ibu sekalian Yang menjelekan itu biasanya sedang jelek Kalau yang sudah baik Tidak perlu menjelekan yang lain Tunjukkan kebaikannya Betul? Nah kalau sudah baik buat apa menjelekan? Kalau baik tinggal tunjukkan kebaikannya Kenapa? Kalau bicara positif Ya memang karena insya Allah kitanya positif Kalau yang bicara negatif berarti dia sedang negatif Betul misalnya? Betul Jadi disini saya nih buat seluruhnya relawan Jangan terbawa ikut-ikutan menjelekan Bila kita dijelekan jawab Assalamualaikum Gitu saja Tidak usaha Dan sampaikan pada semua Bahwa kita ingin bersatu Kita ingin bekerja bersama Dan ini adalah intiar untuk semuanya Satu Jangan menjelekan siapapun Jangan mengirim pesan yang negatif Yang kedua Bawa rekam Jejak Markan jejak Dan jangan pernah ikut-ikutan menyebarkan hoax Kita tunjukkan Perjuangan kita adalah perjuangan bebas dari hoax Perjuangan yang membawa pesan-pesan yang kredibel Pesan-pesan yang bisa dipercaya Itulah yang ingin kita bawa sama-sama Lalu pesan berikutnya Untuk semuanya Mari kita jangkau semua Lupakan peta masa lalu Lupakan Peru pemilu Pilkada Apapun yang pernah terjadi Kita sekarang Sama-sama Igin membangun Indonesia lebih baik Dan semua diajak Untuk berada dalam barisan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!